Intro Sejumlah calon menteri berfoto bersama presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka di Hambalang, Jawa Barat usai menerima pembekalan. Di antara mereka yang turut mengabadikan momen tersebut adalah Yusril Izzamahendra, Erik Thohir, dan Minpora Dito Aryotejo. Pembekalan yang diberikan oleh Prabowo mencakup topik geopolitik, kesuksesan negara, dan produk domestik bruto atau PDB. Dalam foto yang beredar pada Kamis 17 Oktober, Prabowo Gibran dan para calon menteri terlihat kompak mengenakan pakaian putih. Sementara Kapolri Jenderalis Tio Sigit Prabowo masih memakai seragam polri. Calon menteri yang hadir dalam pertemuan ini di antaranya Yusril Izzamahendra, Nusron Wahid, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar atau Caimin, Yandri Susanto, Maman Abdurrahman, Tito Karnavian, Rosan Roslani, Budi Gunawan, Sukiyono, Pratikno, Zulkifli Hasan atau Zulhas, serta sejumlah tokoh lain seperti Erick Thohir, Saifullah Yusuf, Mutia Hafid, Agus Gumiwang Kartasasmita, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Komjen Agus Andrianto, Amran Sulaiman, dan Fadlizon. Panglima TNI Jenderal Aku Subianto, Kapolri Jenderalistia Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin juga turut hadir. Yusril Izzamahendra menyebutkan melalui unggahan Instagram pribadinya bahwa para calon menteri baru akan dilantik satu hari setelah pelantikan Prabowo-Gibran. Terima kasih telah menonton! Sebelumnya, Supratman Andi Aktas, politikus Partai Gerindra dan Menteri Hukum dan HAM menjelaskan bahwa Prabowo memberikan pesan dalam pembekalan tersebut agar para calon menteri menjalankan tugas mereka sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Terima kasih telah menonton!